Dalam hitungan hari, Mahkamah Konstitusi bakal mengumumkan uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Jelang keputusan MK pada Senin 16 Oktober mendatang, situasi semakin panas. Pro kontra uji materi batas usia Capres-Cawapres makin sengit. Ditambah lagi publik terutama di kalangan warga net memplesetkan kepanjangan MK. Menjadi Mahkamah Keluarga. Hal ini lantaran uji materi batas usia tersebut dianggap sebagai salah satu cara untuk meluluskan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi Cawapres. Apalagi ketua MK saat ini dijabat oleh Anwar Usman, Paman Gibran. Menanggapi sindiran tersebut, Gibran mengaku tidak tersinggung dan tidak mempermasalahkannya. Ia beranggapan sindiran itu sebagai masukan dari publik. Lebih lanjut, Gibran mengaku tidak mengikuti perkembangan proses sidang MK soal uji batas usia Capres dan Cawapres. Saat disinggung apabila MK mengabulkan uji materi tersebut, Gibran menegaskan dirinya tak punya ambisi apa-apa di dunia politik. Termasuk soal tawaran menjadi Cawapres untuk Prabowo Subianto. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.